Halo Sobat, dimanapun kamu berada, semoga sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dilimpahkan rezekinya, kaya raya masuk surga, amin. Kali ini kita akan memperlihatkan jawaban Linkyue atas perihal Yago. Kita langsung aja. Oke, jika kamu sudah mendownload aplikasi Linkyue, dan jika belum bisa download di Playstore. Di dalam aplikasi Linkyue ada CS, Customer Service, yang bisa dihubungi untuk melayani customer. CS Linkyue menggunakan WhatsApp. Kita lihat dulu. Linkyue, Linkyue. Keuangan. Linkyue merupakan perusahaan penyelenggara sistem pembayaran yang telah beri izin dan diawasi oleh Bank Indonesia. Pertanyaan Anda hanya dilayani via WhatsApp. Ini 5 Desember ya. Ini nomornya. Oke, kita kembali. Di tanggal 5 Desember 2021, ada percakapan dengan CS Linkyue. Dengan memulai percakapan, selamat pagi, mohon dibantu perihal penarikan saldo yang belum masuk. Dijawab otomatis, terima kasih telah menghubungi CS Linkyue, silakan beritahu apa yang dapat kami bantu. Terima kasih telah menghubungi Linkyue. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan pesan, silakan tinggalkan pesan dan tunggu CS kami untuk membantumu nanti. Thank you. Lanjut. Dibalas, mohon dibantu segera, nyesaian prosesnya. Masih di tanggal 5 Desember, ini bukti transaksi saya, penarikan yang statusnya sudah selesai, tapi belum masuk ke rekening saya. Lanjut di tanggal 6 Desember. Mohon bantuannya. Selamat pagi. Belum ada balasan juga. Lanjut kembali di tanggal 7 Desember. Selamat siang. Halo. Tetap belum ada balasan. Dan, di tanggal 17 Desember, CS Linkyue mulai membalas. Halo Kak, sebelumnya kami ucapkan turut prihatin. Kami menerima banyak laporan terkait aplikasi Yago. Dalam hal ini, kami ingin menegaskan kembali bahwa Linkyue merupakan aplikasi yang berfokus pada layanan transport dana. Dan, kami tidak memiliki aplikasi lain selain Linkyue itu sendiri. Sekaligus, kami kompirmasi bahwa aplikasi Linkyue bukan bagian dari aplikasi Yago. Begitu pula sebaliknya. Dalam database user kami, juga tidak ditemukan nama user terdata atas nama aplikasi Yago. Selanjutnya pertanyaan mengenai status video tersebut, Anda bisa tanyakan kepada pihak terkait, yaitu Yago, bukan kepada persoalan transport dananya. Kami tegaskan bahwa segala hal mengenai aplikasi selain Linkyue, maka itu diluar dari kapasitas kami untuk menjawab. Demikian informasi dari pihak Linkyue. Lanjut dibalas. Terima kasih atas jawabannya setelah hampir 2 minggu. Mohon pihak Linkyue dapat membantu menyampaikan proses aliran uang dari aplikasi Yago. Karena setiap member atau inspector Yago top up pasti transfernya ke PT Linkyue. Terima kasih. Jadi, itulah chatan user dengan Linkyue. Dari tanggal 5 Desember baru dijawab tanggal 17 Desember 2021. Jadi cukup lama juga menunggu jawaban dari Linkyue. Semoga dari pihak Linkyue dapat membantu dan memberikan informasi untuk proses para pejuang Yago. Dan informasinya para admin pejuang Yago pencari fakta Di hari Senin tanggal 20 akan lanjut membuat laporan ke pihak yang berwajib. Semoga para pejuang dan admin-admin Yago pencari fakta, dipermudahkan segala urusannya dan diberikan kelancaran dalam hal apapun terutama dalam hal pengusutan tuntas perihal Yago. Oke sobat, sekian aja informasi yang bisa saya sampaikan. dan perihal jawaban Linkyue. Untuk kamu, dimanapun kamu berada, semoga sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dilimpahkan rezekinya, kaya raya masuk surga. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!